Setelah rame banyak orang protes terkait kewajiban PCR bagi calon penumpang pesawat terbang. Eh, hari ini Menko Maritim, Konferensi PES, mengatakan atas tersahan keberatan dari masyarakat itu, Presiden Jokowi merespon dan memerintahkan supaya ini ya, arahan Presiden ini agar harga PCR diturunkan menjadi 300 ribu katalut dalam konferensi PES virtual yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden hari ini ya, Senin. Saya malah ketawa, ngguyu, loh, yang diinginkan oleh masyarakat itu menghapus PCR bagi penumpang pesawat terbang, bukan mengurangi. Ini kan menjadi aneh, dulu pada saat rame-rame, PCR 900 ribu, banyak keberatan protes, eh, Jokowi minta supaya maksimal 500 ribu, nurut. Faktanya klinik, semua, rumah sakit, PCR tiba-tiba jadi turun. Oh, ini kalau 500 nggak nutut dengan biaya kulakan segala macem lah, tapi tetap akhirnya nurut semua dengan arahan Presiden. Eh, hari ini tiba-tiba Presiden ngomong, maksimal 300 ribu. Nah, saya jadi bertanya, kenapa tidak dari kemarin-kemarin Presiden minta 300 ribu? Jangan-jangan nanti protes-protes lagi, eh, Presiden ngomong, maksimal 150 ribu, turun lagi. Kok jadinya kayak guyonan, Presiden ini bukan kepala rumah sakit, Presiden kita ini bukan orang yang jualan mesin PCR, kok tiba-tiba main perintah, tiba-tiba main perintah. Kembalilah menurut saya yang terpenting itu adalah bahwa masyarakat sudah divaksin, dosis pertama, dosis kedua. Maka menurut saya idealnya ketika dia mau naik kereta kek, mau naik kapal laut, mau naik pesawat, tidak perlulah kalau harus PCR. Harga PCR itu mahal. Nah, orang ngekenya, oh nanti kalau nggak ada PCR nanti kan bahaya penularan. Ya kan sudah divaksin, apa gunanya vaksin? Atau kalau misalnya tidak PCR ya sudah lah antigen. Antigen kalau di bandara sekitar 80 ribu. Di stasiun kereta cuma 40 ribu. Ya sudah, kalau mau, mau naik pesawat, antigen aja cukup 40 ribu. Murah seperti di stasiun. Jangan seperti di bandara yang mahal. Jadi, cobalah kita jangan memisahkan seakan-akan kalau pesawat, penumpang pesawat itu orang kaya. Sementara kalau mau naik kereta itu orang-orang setengah miskin. Orang naik kapal laut itu setengah miskin. Enggak. Hukum itu begini loh ya, produk hukum. Aturan itu untuk semuanya. Tidak boleh ada aturan itu diskriminasi. Tidak boleh ada aturan itu membeda-bedakan. Kalau untuk pesawat, aturannya begini. Ini orang kaya. Kalau untuk kereta kapal laut, begini antigen. Karena orang miskin, enggak. Bahaya penularan covid, mau di kereta, mau di kapal laut, mau di pesawat. Semua sama. Justru yang rentan bahaya itu di kereta api, di kapal laut. Di kapal laut bisa berhari-hari kalau Surabaya-Papua, Surabaya-Ambon misalnya. Kereta api juga begitu. Surabaya-Jakarta paling cepat 9 jam. Pesawat terbang cuma 1 jam, men. Malah tingkat resikonya jauh lebih rendah dibanding kereta api, dibanding kapal laut. Tapi kenapa malah PCR, malah yang mahal. Iya kan? Kita jadi bertanya-tanya. Sudahlah, hentikan guyonan-guyonan seperti ini. Banyak tuduhan di masyarakat. Oh, ini kesannya soal ekonomi. Kesannya ini soal, oh sudah kadung kulaan mungkin ya. Jadi ini harus dihabisin ini PCR ini, maka harus diwajibkan. Nah, daripada ada tuduhan-tuduhan seperti itu, ya menurut saya lebih baik pemerintah menghapuskan kewajiban PCR itu bagi calon penumpang pesawat terbak. Wis, beres. Ganti yang lebih murah, antigen. Sampai jumpa. Sampai jumpa.